Tiga orang yang satu diantaranya perempuan ditangkap di sebuah rumah yang dijadikan tempat memproduksi narkoba jenis sabu di Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rilis yang digelar langsung di rumah produksi narkoba, Senin Siang terungkap ketiga tersangka sudah beroperasi selama lima bulan terakhir dengan keuntungan puluhan juta rupiah. Setelah melakukan pengembangan penyelidikan dan pemeriksaan intensif, polisi menetapkan tiga orang menjadi tersangka dalam kasus produksi narkoba rumahan di sebuah rumah di Desa Ketan Irang, Kecamatan Perigen, Keupatan Pasuruan, Jawa Timur, Senin Siang. Dalam rilis yang digelar di TKP, polisi juga membeberkan sejumlah barang bukti, diantaranya ribuan butir, pil, neoprolifen, bahan dasar sabu, lima botol alkohol, tiga jerigen metanol, serta sejumlah bahan kimia lain dan alat-alat produksi sabu. Kasus ini diungkap jajaran Polres Malang bermula dari penangkapan dua pengedar sabu di wilayahnya awal bulan April lalu. Setelah melakukan pengembangan terungkap jika sabu yang diedarkan berasal dari rumah produksi sabu di wilayah Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan ketiga tersangka, bisnis produksi sabu itu telah berlangsung sejak bulan Desember 2023 lalu dengan keuntungan puluhan juta rupiah. Produksi ini sudah dilaksanakan sebanyak lima kali produksi, yaitu di tahun 2023, tepatnya di bulan Desember, itu dilaksanakan dua kali. Di bulan Januari 2024, satu kali. Dan terakhir, dua kali dilaksanakan di bulan Februari 2024. Di mana empat kali pembuatan awal ini merupakan uji coba dari para tersangka berhasil membuat. Dan yang terakhir, diedarkan kepada tersangka dengan inisial MZL alias Pablo. Yang menjadi motif tersangka, di mana di sini tersangka NK dan MS mendapatkan uang dari penjualan yang sudah berhasil diedarkan sebesar 2 juta rupiah per bulan. Sedangkan tersangka Iwi mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Polres Malang dan Polres Pasuruan kini tengah bekerja sama memburu tersangka lain yang diduga menjadi bandar atau pemodal dari rumah produksi sabu tersebut. Dan Dari Gapur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur.